Di video kali ini saya akan memberikan video tutorial lagi yaitu cara untuk memulihkan chat WhatsApp yang sudah terhapus di semua HP Android Di sini saya akan contohkan teman-teman, di sini ada satu chat WhatsApp ya teman-teman untuk saya jadikan percobaan Nah di sini saya akan hapus ya untuk chat WhatsApp ini, saya tandai dulu Oke untuk pesannya di sini sudah terhapus, untuk memulihkannya sangat mudah banget ya teman-teman Langkah yang pertama silahkan kalian masuk ke aplikasi file saya atau juga file manager Kemudian kita pilih di bagian penyimpanan internal Berikutnya di bagian sini silahkan kalian cari untuk folder WhatsApp Untuk Android 11 ke atas itu teman-teman biasanya kita harus masuk dulu ke folder Android ya untuk menemukan folder WhatsApp Kemudian kita pilih media, kemudian kita masuk ke com.whatsapp Berikutnya teman-teman di sini kalian salin ya untuk ketiga folder ini yaitu backup, database, media Kalian tandai sebut ini, kalian tandai Nah kemudian di sini kita bisa memilih salin atau juga pindahkan sama saja, kita pilih pindahkan saja Kemudian kita pilih di bagian penyimpanan internal Berikutnya kita klik titik 3, kemudian kita klik membuat folder baru Nah di bagian ini kita kasih nama untuk foldernya, misalkan saya akan kasih nama chat WA ya Saya kasih nama saja, pemulihan chat WhatsApp Nah saya kasih nama pemulihan chat WhatsApp Ini dia untuk folder barunya sudah ada, kita langsung klik Kemudian kita pilih pindahkan ke sini Nah jika sudah seperti ini teman-teman untuk ketiga folder tersebut sudah berpindah ke folder baru Nah langkah berikutnya di sini kita tinggal kembali Kemudian silakan kalian masuk ke pengaturan Kemudian pilih di bagian aplikasi Kemudian kita cari untuk aplikasi WhatsApp Kita klik ya Kemudian kita pilih di bagian penyimpanan Kemudian silakan kalian klik hapus data Nah di bagian ini teman-teman pastikan untuk nomor WhatsApp yang kalian daftarkan itu masih dalam keadaan aktif ya Jadi jangan sampai untuk nomor WhatsAppnya sudah hangus Jadi harus dalam keadaan aktif ya Nah di sini kita langsung saja klik di bagian hapus data Kemudian kita klik OK Nah jika sudah seperti ini teman-teman silakan kembali dan masuk lagi ke aplikasi file manager Untuk memulihkan data yang tadi sudah kita salin Kita masuk ke file saya Pilih penyimpanan internal Kemudian kita cari untuk folder yang sudah kita buat tadi Ini dia pemulihan chat WhatsApp Kita langsung saja buka Nah berikutnya kita pindahkan lagi untuk ketiga folder ini Kita tekan tahan lama Lalu kita pilih pindahkan atau salin Kita pilih penyimpanan internal Nah kita pilih Kemudian kita cari lagi untuk folder WhatsApp yang pertama Kita klik Android Media Com WhatsApp Nah kemudian kita pilih pindahkan ke sini Nah jika sudah seperti ini teman-teman silakan kalian keluar Kemudian kalian langsung saja buka untuk aplikasi WhatsAppnya Kita klik panah Setuju dan lanjutkan Berikutnya seperti biasa kita masukkan lagi untuk nomor WhatsApp yang masih aktif tersebut Saya masukkan dulu Kita klik lanjut Kita klik izinkan Klik izinkan Nah disini sedang proses mencari cadangan Teman-teman bisa teman-teman melihat Disini untuk chatnya sudah terdeteksi Dan untuk ukuran chatnya 95 KB Kita langsung saja klik di bagian pulihkan Nah di bagian ini teman-teman hati-hati ya Teman-teman jangan sampai salah klik Karena kalau kalian klik lewati Otomatis untuk chatnya itu tidak akan bisa dipulihkan Jadi pastikan klik di bagian pulihkan ini ya Kita klik pulihkan langsung Kita tunggu sebentar untuk proses pemulihan chatnya Oke disini 5 pesan telah dipulihkan teman-teman Berikutnya kita klik lanjut Kemudian kita kasih nama seperti biasa Kemudian kita klik lanjut Nah bisa teman-teman lihat ya Disini untuk chatnya bisa kembali lagi Kita coba lihat Oke untuk chatnya teman-teman ini sudah kembali lagi Jadi tutorial ini berhasil ya teman-teman ya Oke terima kasih Semoga berenpaat Selamat mencoba Silahkan kalian nanti berkomentar Apakah berhasil atau tidak Video ini saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh